Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan DALU, yang mana ini merupakan part kedua dari DALU yang sebelumnya dipertemuan sembilan itu tentang konsepnya, sekarang lebih ke jurnal, sistem akuntansi, pelaporan keuangannya, dan sejenisnya. Mungkin kalau misalnya teman-teman sudah buka PBKD LMS, itu agak berbeda dengan materi yang baparin sekarang ini. Kalau misalnya, kalau nggak salah, LMS itu masih mengacunya hanya kepada PMK 2020 saja. Sedangkan yang di sini itu sudah ada beberapa yang update dengan PMK 212, sesuai dengan kemarin yang penjelasan dari dosen kelas 10 itu. Jadi di PMK 212 ini sendiri ada beberapa perbedaan mendasarnya itu kalau di 2020 ini kan masih pakai SAIBA, sedangkan 212 ini sudah pakai SAIBA. Jadi sebenarnya nggak semua sih diubah di 212 ini, hanya beberapa saja. Jadi yang selebihnya yang nggak diatur itu masih mengacu ke 2020 itu. Nah, next. Oke. Nah, kalau misalnya kayak mana yang di materi sebelumnya, di pertemuan sembilan, BLU itu kan dia merupakan bagian dari SAI ya, Sistem Akuntansi Instansi. Kenapa sih? Kalau teman-teman ingat lagi, kalau misalnya BLU ini kan dia di bawah BLU ini, dia di bawah Kementerian gitu kan. Misal nih, Puskesmas. Puskesmas ada di bawah Kementerian Kesehatan. Terus kalau misalnya, kalau misalnya PKN Stans sebagai BLU, itu kan di bawah Kementerian Keuangan gitu. Makanya dia menggunakan Sistem Akuntansi Instansi gitu. Nah, terus terdiri dari subsistem akuntansi mendiri dan juga subsistem akuntansi menurut SAP. Jadi sebelum adanya PSAP nomor 13 yang kita bahas di pertemuan minggu lalu gitu kan, pertemuan minggu lalu terkait dengan PSAP 13, itu dulu tuh kayak ada apa ya, kayak ada semacam dualisme gitu di dalam BLU itu. Jadi BLU ini dulunya harus buat laporan keuangan sesuai dengan SAP dan juga sesuai dengan SAK gitu, standar akuntansi keuangan. Nah, jadi tuh semenjak ada PSAP 13, udah disempurnain gitu, jadi hanya mengacu ke SAP gitu, udah lebih baik lah sistemnya. Nah, maksud dari subsistem akuntansi mandiri ini sendiri, jadi kan dulu tuh si BLU itu dia buat laporan keuangan pakai itu, pakai mengacunya, pakai SAKan. Jadi dia tuh terus banyak akun-akun yang belum ada gitu, yang untuk si BLU. Jadi dia tuh ada akun-akun internal sendiri kayak gitu, makanya dia tuh pakai sistem akuntansi, subsistem akuntansi mandiri gitu, yang dikembangkan secara mandiri oleh BLU-BLU itu. Nah, subsistem media, subsistem akuntansi mandiri itu dapat dikembangkan sendiri oleh BLU. Nah, itu sistem akuntansi menurut SAP sesuai dengan PSAP 13. Nah, barulah setelah itu, baru adanya, setelah ada PSAP 13 ini, barulah subsistem akuntansi itu sesuai dengan SAP. Di situ udah lengkap semuanya, sampai dengan laporan keuangan juga ada di PSAP 13. Ini sebenarnya cuma masih materi gitu aja lah. Jadi selanjutnya tuh, kalau misalnya di subsistem akuntansi mandiri, yaitu nanti ada bukti-bukti internal atas transaksi BLU itu, itu disebut juga dengan dokumen sumber transaksi transaksi transaksi. Maksudnya adalah, bukti-bukti ini kayak bukti kwitansi, bukti faktur, ataupun dokumen tagihan. Nah, itu disebut dengan dokumen sumber transaksi. Nah, ada di subsistem akuntansi mandiri, itu juga si BLU, dalam internal dia sendiri, itu punya bagian akun standar transaksional. Terus juga ada prosedur akuntansi transaksional. Ini juga masih teori. Nah, mana subsistem akuntansi mandiri ini, walaupun dikembangkan secara mandiri oleh BLU, tetap mengacu payung besarnya itu adalah SAK, standar akuntansi keuangan. Ini kayak masih biasa ya, ada input, proses, output, yang mana ada dari data, data, kayak data kwitansi, data dokumen penagihan, itu kan dokumen tagihan. Itu bisa akhirnya di jurnal, posting, berilah waparan keuangan. Nah, di sini nih, yang menurutku agak perlu dipahami. Yang mana, ini tuh ada penjelasannya, sebenarnya bisa dibaca di PMK 2020 tahun 2016. Yang mana, di sini tuh kayak gini, WAPA di sini adalah unit akuntansi, pembantu, pengguna anggaran. Ini tuh di sini perannya adalah S1. Nah, bisa ada BLU, terus ada juga KPPN. KPPN ini adalah bagian dari BUM untuk pengesahan, pengesahan belanja-belanja, maupun pendapatan di BLU. Jadi, kalau misalnya teman-teman ingat lagi, BLU itu kan dia punya fleksibilitas gitu, kayak lebih fleksibel daripada setkar biasa. Jadi, pendapatan sama belanjanya itu boleh langsung dipakai, tapi jangan lupa harus disahkan dulu. disahkannya oleh KPPN. Jadi, kalau misalnya di input ini, masih kayak lebih ke mandiri ya, sistem mandiri, di sub-sistem mandirinya. Jadi, ada bukti internal transaksi. Jadi, misalnya ada kuitansi, ataupun bukti tagihan, ataupun faktur, itu selanjutnya kan pasti akan di jurnal oleh bagian akuntan gitu kan. Nah, di jurnal, terus diverifikasi, di validasi gitu bukti-buktinya, selanjutnya dilakukan mapping. Nah, mapping ini sendiri, itu merupakan proses konversi gitu. Jadi, sebelumnya BLU itu kan dia pakai di subsisteman diri dia, dia pakai akun-akun transaksional akun dia sendiri gitu kan, akun internal BLU. Nah, setelah di jurnal di sini tuh, di mapping itu adalah dikonversi gitu, dari akun-akun BLU ini, harus disesuaikan dengan akun-akun yang ada di bagian akun standar sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi, dikonversilah akun-akunnya itu biar sesuai dengan akun-akun standar yang sesuai di PMK. Setelah di mapping, itu nanti akan ada pembuatan bukti penerimaan kas ataupun pengeluaran kas. Nah, jadi keluar ada dokumen bukti apakah dia case receipt, penerimaan ataupun pengeluaran. Selanjutnya, data-data ini akan disimpan dalam satu database, database BLU. Nah, bentuk format dan kebutuhan penyimpanan data transaksi BLU ini disesuaikan dengan kemandirian BLU. Selanjutnya, dia ini akan diproses untuk proses pengesahannya itu kan, untuk proses, tadi kan pendapatan dan belanja BLU itu kan harus dilakukan pengesahannya untuk pendapatan-pendapatan maupun belanja yang nggak selain pakai di parupiah murni gitu. Nah, jadi itu dia itu pakai disahkannya itu pengesahannya dengan interaksi menggunakan aplikasi SAS ataupun sistem akuntansi Satker. Jadi, di dalam SAS ini, direkamlah resum data transaksi harian BLU ke dalam aplikasi SAS ini. Setelah udah valid gitu kan, setelah diverif gitu, udah oke, barulah si BLU ini mengeluarkan SP3B BLU ataupun dia itu mengeluarkan surat permintaan, pengesahan, pendapatan, dan juga belanja. Jadi, biar disahin gitu. Nah, yang ngesahin siapa? Yang ngesahin adalah KPPN. Kalau misalnya udah dicek sama KPPN, udah disahkan, maka dia akan keluar SP2B BLU. Selanjutnya, SP2B BLU ini akan masuk lagi ke aplikasi SAS. Jadi, apa ya, disini itu lebih kepada dicatat gitu, dicatat pada aplikasi ini untuk mempermudah penarikan data transaksi secara otomatis gitu. Jadi, biar otomatis dan langsung masuk ke SEIBAL. Tapi, secara selain dia masuk ke sini, dia itu akan juga dari SP2B BLU ini akan dicatat secara manual ke SAIBA gitu. Untuk jaga-jaga, kalau seandainya nanti di sini ada error, jadi di SAIBA tetap aman gitu. Tetap terdata buktinya. itu. Terus, nanti di sini juga teman-teman perlu tahu ada jurnal-jurnal penyesuaian yang bakal kita pelajari di depan itu jurnal-jurnal penyesuaian yang harus dibuat manual gitu kan, nggak bisa perbit dari SP3B BLU misalnya kayak jurnal-jurnal penyesutan, jurnal jurnal penyesihan, itu kan dia dibuat nih jurnalnya manual. Nah, itu nanti masuk ke memo penyesuaian, terus jadilah jurnal manual atau penyesuaian, nanti juga harus masuk ke SAIBA. Nah, dari SAIBA ini nanti akhirnya direkonsiliasi ataupun dicek gitu dengan dokumen sumber yang sama apakah udah bener atau belum gitu. Kalau udah oke nanti bakal masuk lagi ke SAIBA untuk kemudian direview. Terus setelah direview barulah jadi laporan keuangan gitu kira-kira teman-teman. Kalau misalnya udah jadi laporan keuangan di BLU gitu kan, ini di BLU, nah terus nanti jangan lupa kita waktu mau buat konsolidasi kan, jangan lupa nanti waktu di akhir tahun outputnya adalah LKPP gitu kan, laporan keuangan pemerintah pusat. Jadi, waktu dikonsolidasi dia itu nanti ada akun-akun yang harus dieliminasi dulu, barulah nanti setelah dieliminasi baru dikonsolidasi jadilah nanti ke LKPP gitu. Ataupun laporan keuangan yang udah dikonsolidasi. gitu lah. Nah, jadi kira-kira gitu nih terkait dengan proses ini. Mungkin ini juga nggak begitu terlalu penting, cuman biar teman-teman tahu gitu. Ini tuh gimana sebenarnya alur di BLU tuh. Jadi, kalau misalnya laporan keuangan di BLU sendiri itu ada tujuh, ada LRA, LRA ini kayak biasa, terus LRA ini kan ada pendapatan, bisa belanja, terus nanti ada di BLU ini dari pembiayaan, terus nanti ada SAL, SILPA ataupun SIGPA, baru ada SAL akhir. Ini kayak biasa ya masih ya. NERACA juga kayak biasa, terus LO kayak biasa, pendapatan, beban, surplus defisitnya, terus LPE ada etilitas, etilitas awal, terus ada koreksi-koreksi, terus surplus defisit LO, nanti jadilah ekuitas akhir. Nah, gitu. Oke, sekian dulu di part pertama ini untuk awal konsep pengenalan aja dulu terkait dengan gimana sih sistem akuntansi di BLU. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.